Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Kusuma Croker. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada, khususnya teman-teman aku di Indonesia. Karena aku banyak banget dapet message dari teman-teman di Indonesia menanyakan bagaimana sih keadaan di Australia. Jadi di video kali ini aku mau kasih tau kalian keadaan atau situasi di Australia selama pandemik corona virus ini. Untuk jumlah kasus COVID-19 di Australia sudah ada lebih dari 6.500 masyarakat yang positif virus corona. Tetapi dari jumlah tersebut kita sudah ada 3.800 warganya yang recovered atau sembuh dari virus corona tersebut. Untuk korbannya meninggal sudah ada 67 korban jiwa. Dan pemerintah Australia benar-benar sangat serius dalam menanggapi kasus pandemik ini. Pemerintah Australia mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk stay at home dan menerapkan self-distancing. Jadi itu kita harus jaga jarak antara satu orang dan orang lain sekitar minimal satu setengah meter. Jadi kalau misalnya kalian ke supermarket, kalian harus jaga jarak ya karena tidak boleh dekat-dekat. Lalu juga untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, pemerintah men-support dana bantuan bagi mereka sebesar 15 juta rupiah per dua minggu. Bagi masyarakat yang masih bisa bekerja, biasanya ini untuk masyarakat yang bekerja di perusahaan dan masih bisa melakukan pekerjaannya di rumah, pemerintah menyarankan dan mewajibkan bagi mereka untuk bekerja di rumah atau work from home, sama seperti di Indonesia. Tetapi bagi masyarakat yang harus bekerja di luar, seperti karyawan yang bekerja di toko, khususnya di supermarket, di apotik, mereka harus tetap bekerja atau menjalankan kewajibannya di luar, seperti di supermarket dan di apotik, juga rumah sakit. Tapi bagi masyarakat yang keluar rumah hanya melakukan hal-hal yang tidak penting, bisa dikenakan denda dari pemerintah sebesar 16 juta rupiah sampai 300 juta rupiah, plus kalian juga bisa di penjara. Jadi benar-benar strict banget, benar-benar sangat keras banget peraturan di Australia, karena pendemen ini kan bukan hal yang main-main ya. Kita harus benar-benar serius menanggapi supaya kasus ini cepat selesai. Jadi teman-teman di rumah, please, kalian harus taati peraturan pembinta, karena yang kalian tahu tujuannya pasti untuk kepentingan bersama juga. Tujuannya baik supaya kasus ini cepat selesai, atau pandemik ini cepat selesai. Dan bagi aku sendiri, situasi aku bersama keluarga, Alhamdulillah masih sangat baik. James masih bekerja, dan aku juga masih bekerja, karena aku bekerja di bidang farmasi, jadi aku harus tetap ke kantor. Tapi memang per minggu ini, aku sudah ada pengurangan jam kerja ya. Dan untuk bisnis makeup aku, yang kalian tahu aku bekerja sebagai freelance makeup artist juga, tapi saat ini aku harus tutup sementara, karena memang peraturan pemerintah untuk melarang bisnis di bidang beauty, apapun itu yang memang harus berkontak langsung dengan customer, itu harus tutup sementara. Terus juga gym, tempat gym itu juga harus tutup. Jadi benar-benar banyak sekali bisnis yang tutup, karena pandemik ini. Untuk restoran, bagian untuk restoran, sebagian masih buka di Australia, tapi mereka hanya melayani takeaway, jadi tidak bisa dine-in atau makan di dalam. Jadi kita harus like pick up, dan ya, kamu makan di rumah saja. Ya, aku cuma berharap semoga keadaannya kembali normal, dan bagi teman-teman juga please stay safe, kamu harus stay di rumah. Jangan kemana-mana, kecuali memang hal yang penting, just taati peraturan pemerintah, karena pasti tujuannya juga baik untuk kita semuanya. Aku berharap semoga pandemik ini cepat selesai, dan kita semuanya akan kembali normal, kayak gitu. Dan abis ini, aku akan ke supermarket, dan aku akan videoin bagaimana keadaan supermarket di Australia. Aku nggak tahu bagaimana sekarang, karena beberapa minggu lalu aku ke supermarket, tidak ada beras, tidak ada telur, sangat susah sekali menemukan tepung, jadi orang-orang benar-benar crazy banget untuk stock up, karena mereka takut kalau misalnya kita harus stay di rumah selama 2-3-2 hari, mereka benar-benar stock up. Jadi, stock yang ada di supermarket tersebut habisnya, tapi saat ini aku mau belanja dengan mamah pertua, kita lihat bagaimana, semoga di supermarket keadaannya sudah lebih baik, karena benar-benar beberapa minggu lalu tuh sampai toilet paper aja, itu sangat susah ditemukan, terus juga beras, aku butuh beras, dan itu susah banget ditemukan. Jadi, langsung aja kita mau berangkat, dan aku akan videoin bagaimana keadaan di supermarket di Australia. Oke? Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu dia supermarketnya, guys. Sekarang ini jam 11.30. Kalian lihat, masih rame ya di sini, karena orang-orang mungkin pada memutuskan untuk oke, belanja saat hari libur. Oke, kita masuk. Kalau yang kalian lihat di sini, semua pasta kayak spaghetti, makaroni itu udah pada abis, diborong sama sekali, tinggal dikit ya, nggak sebanyak yang seperti biasa. Tuh nomor tuh aku lagi cari pasta sauce. Beras-beras juga pada abis, dan aku menemukan dua. Ini jasmin rice yang aku suka, karena dia nggak keras, untung aja masih ada, tapi kalau bisa kalian lihat, hampir abis semuanya beras-berasnya. Telur juga pada abis semuanya. yang ini telurnya tuh pada pecah, jadi bisa kalian lihat, telur pun juga kosong. Tisu toilet semuanya habis, kalian lihat, kosong semuanya. Biasanya tuh di sini penuh sama tisu toilet, tapi di sini udah kosong. jadi kita harus cari ke tempat yang lain. Tepung juga habis guys, dan di sini bisa kalian lihat, ada product limit, ada keterangannya juga, kalau misalnya kita tuh nggak boleh, beli banyak-banyak. Jadi kayak maksimum tuh satu per produk, satu ini aja ya, satu per produk aja. Mama mertua mau beli mie goreng noodle, Indomie. Show it to the camera, mom. Indomie, we love Indomie. Mie goreng. Berapa ya harga Indomie-nya? So, ini 8 dolar. Dapat 5. Jadi 80 ribu dapat 5 Indomie. Oke, langsung kita cek YP. Coca-Cola, yay! Cuma satu? Adakah itu di jualan? Tidak. Tidak, tidak di jualan? Tidak, tidak. Tidak di hari ini. I think in Aldi is a bit cheaper. Like 2 dolar or something. Maybe not today. Not today. Coba kita lihat daging-daging dulu. Apakah daging-daging juga habis? Oke, daging juga kosong, guys. Lihat ya. Sebenarnya sih nggak kosong, tapi cuman lebih sedikit stoknya. Karena orang-orang juga pada nyetok daging karena kalau daging itu kan bisa dimasukin ke freezer ya. Jadi bisa tahan untuk beberapa minggu. Asal dibukukan di freezer. Oke, guys. Sudah selesai belanja. Sekarang kita pindahin dulu ke tasnya. Dan aku masukin semuanya ke mobil. Oke, guys. Jadi sampai itu aja videonya. Tadi kalian sudah lihat bagaimana keadaan supermarket di kota aku, di Balarat. Dan dia belanjaannya di belakang. Tadi aku juga beli air juga. Ya, stoknya masih belum kembali normal sepenuhnya. Bisa kalian lihat tadi beras masih ya sedikit ya. Nggak terlalu banyak stoknya. Terus juga terigu pun nggak ada. Tadi aku pengen beli terigu, tapi tidak ada. Terus juga ya, belum kembali normal. Tapi ini masih sudah lumayan banget ya. Karena beberapa minggu lalu itu bener-bener kosong supermarketnya. Kayak beras, roti aja sampai nggak ada. Tapi, alhamdulillah hari ini tadi ada ya roti. Dia pun sempat beli roti juga. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jaga kesehatan semuanya. Bye!